hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya lagi ya pada channel ini ya oke sekarang kita akan sedikit berbagi mengenai bongsai sakura mikro ya cara memperbanyaknya ya dengan menggunakan media air ya biasanya ya kita sering menggunakan stek dengan menggunakan media tanah dan itu kemungkinan besar biasanya keberhasilannya ya 90 persennya andai kata kita tanam 10 biasanya 8 yang hidup dan dua yang mati atau 7 yang hidup tiga yang mati seperti itu dan itu eh sudah kita apa mau medianya ya mengerjakan medianya mencampur medianya habis itu kita carikan polybagnya dan itu sangat agak gimana ya agak menyusahkan ya dan itu tidak terlalu praktis ya jadi Hai setelah saya lakukan uji coba ya pada sakura mikro dengan menggunakan air ya Alhamdulillah ternyata ternyata berhasil juga ternyata sakura mikro bukan hanya eh hidup penyetekan melalui banyaknya menggunakan biji ataupun eh stek batangnya dengan tanah tapi juga bisa menggunakan air ya jadi ini adalah eh apa stekan sakura mikro ya dan ini pengurangan daunnya juga tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu banyak yang saya potongnya saya biarkan biasa kalau nyantuk penyetekan kita sisakan sedikit daun atau empat daunnya atau enam daun seperti itu dan ini cuma eh tunasnya aja saya potongnya dan bawahnya saya rendam begitu saja seperti ini ya dan Alhamdulillah ini akarnya cepat sekali keluar ini ini padahal ini belum nyampai satu minggu sudah keluar akarnya seperti ini ya atau yang satunya ya satunya juga ini ini saat seumurannya jadi belum sempat satu minggu ini sudah keluar akarnya Hai ini sekitar berapa hari ya paling kurang lebih tiga hari ya ini sudah keluar akar seperti ini cepat ya dan ini tidak saya tidak menggunakan apa namanya eh pelangsang akar cukup dengan air air endapan ya soalnya ini kita menggunakan air redeng tapi yang sudah terendap ya cukup lama ya kira-kira tiga hari empat hari ya air pdm itu nah dan ini stekan yang yang tidak saya buang ya bunganya ya Hai nah ini soalnya kemarin ini bunganya itu sayang saya buang jadi saya biarkan saja dan ini juga mempengaruhi akar yang akar yang tumbuh ya padahal ini sama dengan yang ini tadi ini seumurannya dan yang berbunga ini agak lambat keluar akarnya dan seperti biasa ya biasanya dia lebih condong ke ke bunganya ini ya daripada pertumbuhan akar nah bisa seperti itu ya jadi langkah bagusnya kalau kita nyetek itu kalau ada bunga lebih baik kita buang ataupun ada buahnya ya Hai seperti itu lalu bagaimana ya caranya agar penyetekan kita dengan media air ini berhasil ya berhasil dan tidak terjadi pembusukannya ya biasanya sering terjadi pembusukannya pada batangnya ini nah apabila kita rendam ya tidak sesuai dengan prosedur biasanya kalaunya batang bawahnya ini kita gesek dia akan terkelupas ya Hai dan gimana ya kayak ya seperti membusuk ya seperti itu aja oke jadi kita lakukan pemotongan dulu ya jadi seperti ini ya hal yang pertama kita lihat dulu ya kita cari batang yang sudah mengeluarkan akar ya akar misalnya seperti ini ya ini kan ada oke terlihat jauh ya Nah bisa di batang sakura itu di di bawah ketiak ini kan ada ada akar ya Nah ini nah jadi yang ada akarnya sedikit ini itu yang kita ambil misalnya saya potong di sini ya ini ada akarnya kita potong oke seperti ini jadi hal yang pertama yang kita lakukan adalah pengambilan setek yang kita usahakan ada memiliki akar ya akar yang keluar seperti ini dan juga untuk pemotongan jangan terlalu dekat dengan akar ya usahakan agak-agak panjangnya baru kita kita nepikan lagi ya oke seperti ini dan bunganya kita kita buangnya kita buang dulu bunganya soalnya bunganya ini memperlambat pertumbuhan akar ya jadi dia lebih fokus nanti terhadap pertumbuhan akarnya ya oke dan juga untuk pucuk ya pucuk kita buang juga ya pucuk muda oke jadi seperti ini ya Oke jadi tidak perlu kayak seperti setek pada media tanah itu kita sisakan 4 daun ataupun 6 daun ya kalau ini cukup seperti ini saja lalu pada bekas potongan kita ya pertama kita kita rapikan dulu menggunakan cutter ya oke kita rapikan dulu kita potong ya yang apa namanya yang tidak tidak rata ya Nah setelah itu baru kita ambil jarak sedikit ya lalu kita putar seperti ini ya kita putar dengan dengan cutter ya kita beri goresan untuk mengelupaskan kulit bawahnya ini ini supaya menghindari pembusukan sebenarnya ya nah diusahakan jangan sampai eh kulitnya ini pecah ya kalau nya pengen belah batang ataupun pecah ya kita membuat pecah akar itu nanti ya setelah akarnya itu sudah kuat baru kita kita pecah tapi kalau nya seperti ini ya masih setekan awal kalau usahakan jangan dulu kita pecah tapi kecuali itu sudah berakar baru kita pecah ya jadi itu kemungkinan besar hidupnya lebih lebih terjamin daripada yang langsung kita kita pecah malah terjadi pembusukan nanti oke jadi seperti ini ini juga contohnya juga yang lainnya yang sudah saya lakukan pertama oke nah kalau nya sudah seperti ini kalau nya pengen menggunakan apa rangsang akar atau bong merah juga bisa ya ini habis itu tidak diberi juga tidak apa-apa yang penting airnya ya kalau nya PDAN harus kita endapkan dulu ya kurang lebih tiga hari lah nah tapi kalau nya kita menggunakan sumur air sumur itu sudah perlu pengendapan kita masukkan jadi kita masukkan ke perangsang akar ya nah kalau nya kita menggunakan perangsang akar kita diamkan dulu ya sampai dia agak kering dulu kalau sudah dia mulai mengering baru kita masukkan ke media airnya tapi kalau nya seperti ini juga tidak menggunakan perangsang juga tidak apa-apa yang penting kita masukkan ya misalnya ini kita pindah dulu oke jadi cukup begini saja ya yang penting akar yang kita anu tenggelam nah sudah seperti ini aja dan kita biarkan ya dan ini ya untuk eh tingkat tingkat keberhasilannya ya 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 hampir hampir 99% ini berhasil ini karena sudah saya berapa kali saya coba ya menggunakan stek air ini ya lumayan ya hasilnya lebih lebih bagus ya jadi untuk stek batang besar ataupun kecil itu sangat mudah ya daripada kita menggunakan tanah langsung jadi kalau sudah berakar baru kita pindah pindah ke polybag ataupun langsung kita masukkan ke dalam pot ya juga tidak tidak jadi masalah ya yang penting kita tidak merusak akarnya ini kalau nya kita menanam oke jadi sampai disitu dulu tutorialnya ya cukup sampai itu saja dan kalau nya kita menggunakan perangsang akar ya seperti ini ini terpaksa kita harus menunggu dulu dia sampai kering sudah kering baru kita masukkan nah dan juga kalau nya sudah kering jangan kita pegang-pegang ya nanti dia bisa ngelupas nantinya apa salatnya ini jadi langsung kita masukkan dan untuk menggunakan perangsang akar ya saya rasa untuk diberi atau tidaknya itu tidak tidak terlalu mempengaruhi ya soalnya dia eh gimana ya untuk tanpa perangsang akar juga dia juga sudah tumbuh dengan baik ya akarnya apalagi kita menggunakan perangsang akar makan akan lebih lebih bagus lagi tetapi ya kita biasanya harus menunggu dulu ya ada caranya menggunakan perangsang akar jadi kita tunggu sampai kering baru kita celupkan jadi seperti itu jadi ini kemungkinan besar ya eh ini kan baru tiga hari ya tiga hari saya rendam itu sudah banyak keluar akarnya hal hingga dua minggu ya dua minggu baru kita kita tanam di body bag ataupun di pot plastik ya tidak jadi masalah Oke sampai itu dulu apabila ada saran kritik ataupun komentar silahkan tulis di kolom komentar ya dan juga jangan lupa like dan subscribe-nya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati